Kembali lagi dengan saya Alna Kumpin Aquarium Ada pemula yang mengeluh kepada kita Bahwa dia sudah hampir menyerah Memelihara ikan hias air laut Karena sudah mencoba gagal Mencoba gagal Dan akhirnya ikan yang dibeli yang cukup banyak Mati seluruhnya Sesudah kita pandu Ternyata sangat mudah sekali Memelihara ikan hias air laut Memang tidak semudah memelihara ikan hias air tawar Seperti pada konten sebelumnya Sudah berkali-kali saya katakan Level memelihara ikan hias air laut Butuh level S1 dalam hal filtrasi Sedangkan pada ikan hias air tawar Cukup pada level anak SD Anda sudah bisa memelihara Karena yang ditekankan pada ikan hias air tawar Adalah water chain Sementara pada ikan hias air laut Kita sama sekali tidak pernah melakukan water chain Seperti tank yang di belakang saya Kita tidak pernah melakukan water chain Dalam arti menyedot air tank 10% atau 20% Atau bahkan 50% Lalu mengganti dengan air yang baru Itu tidak pernah kita lakukan Kuncinya di mana kita harus bisa menciptakan Satu sistem filtrasi yang sesuai dengan banyaknya jumlah ikan yang kita pelihara Jika itu sudah terjadi keseimbangan ekosistem Maka Anda tidak perlu lagi harus melakukan water chain Sebenarnya pada ikan hias air tawar Tidak jauh beda dengan ikan hias air laut Jika sistem filtrasi Anda sudah sempurna Dalam arti sistem filtrasi Anda sudah bisa mengolah amoniak dari ikan Lalu pada akhir daripada sistem filtrasi Anda Sudah dihasilkan air yang bersih Dari berbagai polutan yang membahayakan ikan Maka air yang sudah dihasilkan oleh filtrasi Anda sudah sempurna Masuk ke dalam tank Anda Sudah berupa air yang bersih Jika itu sudah terjadi satu siklus Jadi air dari tank Anda masuk ke filtrasi Filtrasi menghasilkan air yang sudah bersih Dari berbagai polutan Jadi buat apa Anda melakukan water chain Jika pada ikan hias air laut Kita memang memerlukan garam-garam mineral Yang sangat dibutuhkan oleh ikan Karena garam mineral ini Sebagian besar akan diserap oleh tubuh ikan Untuk metabolisme daripada ikan Atau diserap oleh biota-biota yang ada di dalam reef tank Sehingga garam mineral tersebut akan semakin jauh berkurang Tidak jauh beda dengan tanaman Tanaman akan menyerap garam mineral dari dalam tanah Sehingga jika garam mineral tersebut sudah habis Maka tanaman akan tidak bisa berkembang atau bertumbuh Tidak jauh beda dengan biota di dalam ikan hias air laut atau reef tank Itulah sebabnya pimpin aquarium memberikan solusi Memakai trace element komplit Dimana trace element komplit ini sudah mengandung Makro elemen yang dibutuhkan oleh biota Dan mikro elemen sudah lengkap seluruhnya Dengan menambah trace element rutin ke marine tank Anda Atau ke reef tank Anda Anda tidak perlu lagi mendosing dengan berbagai macam produk-produk Seperti kalsium, magnesium, dan mikro elemen lainnya Anda tidak perlu lagi mendosing begitu banyak bahan kimia untuk reef tank Anda Cukup Anda memakai trace element komplit Maka kebutuhan garam mineral pada ikan hias Anda Atau pada reef tank Anda sudah terpenuhi Nah berbeda halnya dengan ikan hias air tawar Pada ikan hias air tawar Garam mineral sebenarnya sangat kecil sekali Tetapi juga Anda bisa memakai trace element komplit dalam dosis yang kecil Karena bagaimanapun jika air tanpa ada garam mineralnya Juga bukan air yang sehat bagi ikan Jika Anda memakai H2O murni atau air murni Pada tank Anda juga tidak akan baik bagi perkembangan ikan hias air tawar Anda Itulah sebabnya pada air tawar juga diperlukan garam mineral Walaupun dosisnya cukup rendah Berbeda halnya dengan ikan hias air laut Yang bisa dipantau dari salinitinya Juga banyak sekali alat-alat tes pada reef tank Bisa Anda pakai untuk menentukan jumlah garam mineral yang terkandung dalam reef tank Anda Kita kembali ke topik Sebenarnya susah memelihara ikan hias air laut atau mudah Nah bagi kita yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun Dalam memelihara ikan hias air laut Sampai kita memiliki farm yang cukup luas Untuk menampung berbagai jenis ikan hias air laut Bagi kita cara memelihara ikan hias air laut Sangat sederhana sebenarnya Bahkan pimpin akuarium sudah membeberkan rahasia Cara memelihara ikan hias air laut Bagi banyak para pemula Dan sudah banyak sekali pemula yang berhasil sebenarnya Hanya tidak banyak yang bisa membuat video klip Lalu memberikan testimoni mengenai marine tank mereka Karena jujur susah membuat video klip sendiri Itulah keluhan daripada para pemula Tetapi ada juga pemula yang mendokumentasikan hasil karya dia Sampai bisa berhasil memelihara ikan hias air laut Di bawah panduan pimpin akuarium Sebenarnya prinsip dasar dari memelihara ikan hias air laut Adalah menciptakan sistem filtrasi Yang sesuai dengan biota yang Anda pelihara Hanya itu kuncinya Apa sistem filtrasi yang Anda pakai Tentunya kita mengandalkan biofilter Biofilter artinya kita mengandalkan bakteri aerob dan anaerob Di dalam sistem filtrasi kita Dengan adanya bakteri aerob dan anaerob Itu adalah bakteri yang menguraikan racun-racun yang dihasilkan oleh ikan Sehingga hasil dari filtrasi tersebut Akan menghasilkan air yang bersih Itulah sebabnya Jika Anda mengikuti cara ala pimpin akuarium Anda tidak perlu melakukan water change Saya sudah berkaitkan sendiri Tank yang di belakang saya sudah hampir jalan 3 bulan Tidak pernah melakukan water change Kepadatan ikan di tank saya sudah sangat full sekali Boleh Anda lihat Urutan-urutan dari tank ini hingga hari ini Ikan di tank saya semakin penuh Tetapi kita tidak pernah melakukan water change Kemudian hal yang kedua apa Yang kedua adalah Anda harus mengerti sebagai pemula Ada level-level daripada ikan Jadi ada ikan yang levelnya sangat susah dipelihara oleh para pemula Harus level advance Itulah sebabnya banyak sekali para pemula yang gagal Baru cycling sudah langsung memasukkan ikan yang kelas sangat susah untuk dipelihara Jelas pemula tersebut pasti akan gagal total Jadi bagi para pemula harus mengikuti level-level daripada ikan Jadi Anda harus melalui level bawah Level kedua, level ketiga baru terakhir Level advance Jadi pada level yang tertinggi Anda bisa memelihara ikan yang paling susah dipelihara Disitulah kunci sebenarnya Bagaimana keberhasilan Anda bisa memelihara ikan kias air laut Kita lihat video dari pemula yang kita pandu Memberikan video dokumen yang sangat lengkap kepada kita Dan beliau hanya melakukan cycling 3 hari Hari keempat sudah memasukkan biota Silahkan Anda ikuti video berikut Menggunakan nitrat phosphat reducer Dan bakteri ala pimpin aquarium Cycling di hari pertama Full karang nyahe Skimmer menggunakan bubble magus Cove 5 Pompanya DC Sunsun DC 3500 Oke ini ada lobatnya Dari pintin aquarium Cycling hari kedua Cycling hari kedua Menggunakan nitrat dan nitrate Reducer dari timpin aquarium Kenap satu bulan menggunakan produk pimpin aquarium Bakterinya menggunakan produk pimpin aquarium Beletnya menggunakan garlok dari pimpin aquarium Ini ikannya sehat-sehat Ked 10-müş Tarik capti Ked Oke sekarang adalah kondisi saat sesudah cycling dua bulan menggunakan produk impin dan akuarium kondisinya saat-saat seperti ini ikannya linca-linca Dori sudah besar instrumen yang dipakai adalah karang jahe semuanya full pompa menggunakan DC 3500 skimarnya Bubble Magus Kof 5 ini ada udang harlek Queen sedang memakan bintang laut pasir kemudian kemudian Anda sudah melihat bagaimana pemula tersebut sangat merasa bangga Berhasil memelihara ikan hias air laut Sudah menuju bulan yang kedua Ikannya semua sudah berkembang cukup besar Dan beliau juga sudah berhasil menciptakan satu ekosistem yang seimbang Dengan memakai produk-produk dari pimpin akwarium Yang kita katakan ada 5 produk wajib Yang Anda butuhkan untuk memelihara ikan hias air laut Nanti Anda bisa lihat di akhir video ini Produk-produk dan penjelasannya Apa yang sangat dibutuhkan oleh ikan hias air laut Terima kasih Anda sudah mengikuti channel pimpin akwarium Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!